Intro Dalam debat perdana calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan kasus pelanggaran HAM berat kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar mempertanyakan komitmen Prabowo untuk membentuk pengadilan HAM apabila terpilih menjadi presiden. Ini akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya ke calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ijinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talang sari, penghilangan paksa sampai wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada presiden. Satu membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua. Kalau Bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Kita akan berikan disempatan kepada soal-soal di Indonesia untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden anda. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya. Saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya. Saya sudah menjawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau pole saya naik ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda tahun ini berapa orang hilang di DKI. Tahun ini. Ya. Ada mayat yang diketemukan baru berapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on Mas Ganjar. Ya. Jadi saya tadi katakan saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak azasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan tapol-tapol yang katanya saya culik. Sekarang ada di pihak saya membela saya saudara-saudara sekalian. Jadi. Masalah HAM. Jangan dipolitisasi Mas Ganjar. Menurut saya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu Pak Pak? Yang ketua Pak. Cukup. Akan penampakan? Cukup. Cukup. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut tiga untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut dua. Waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang. Bapak Bawo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua. Apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta. Kalau saya jadi presiden Pak. Saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pil pres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut dua untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut tiga. Waktunya satu menit dari sekarang. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak razasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang tiga belas orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sudah apa? Masih ada waku? Sudah cukup Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Ya, dan selanjutnya. Ya, isu hak asasi manusia menjadi pembahasan dalam debat perdana calon presiden. Salah satu korban yang belum ditemukan adalah Deddy Hamdun. Kita akan berbincang bersama dengan Hakim Hamdun. Anak Bapak Deddy Hamdun yang menjadi korban penghilangan paksa tahun 1997. Assalamualaikum. Mas Hakim. Sudah tersambung ya, Mas? Sudah siap. Ya, bersama kita juga hadir Profesor Ikrar Nusabakti, Profesor Riset Lipi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Dan juga ada Mas Buya Aswar Furgutiyama, aktivis gerak 98. Mas Aswar, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Saya terbit dulu ke Mas Hakim ya. Betulkah selama 26 tahun kasus ini bergulir, belum ada perhatian khusus dari pemerintah? Oh iya, memang selama 26 tahun ini memang nggak pernah ada. Cuman memang baru kali ini aja yang di inisiasi oleh Pak Mahfud, kita tetap sama-sama tahu, adalah non-judicial penyelesaiannya itu. Cuman kalau menurut saya sih, itu aja belum cukup ya. Karena cuman kemauan kita itu sebenarnya lebih kekejelasan status saya-saya. Kita dengar kan ada semacam kompensasi yang disiapkan pemerintah, beasiswa untuk anak korban penculikan. Apakah ini direalisasikan kepada Anda? Oh belum, saya sempat nanya. Katanya untuk beasiswa itu kan, kalau saya sudah 38 tahun. Apakah masih fit buat saya gitu. Kalau saya minta untuk anak saya, katanya masih debat tebal, apa bisa untuk cucu atau tidak. Tapi yang 65 katanya bisa sampai ke cucu, makanya ini kan harus jelas dan masih abu-abu. Kemarin kita tanggal 11 itu diundang, kita dikasih ini nih Mas. Apa itu? Kelihatan nggak ya? Kartu Indonesia Sehat Prioritas. Prioritas. Kita dikasih ini, ibu saya dikasih bantuan PKH itu 900 ribu, perbulan, kecuma belum realisasi juga. Oh ini yang realisasi dari Inpres itu ya? Instruksi Presiden kelihatannya. Iya, Inpres 2 kemarin itu. Cuman kan, kalau cuma itu aja, maksud saya kurang ya. Kan kejelasan ini penting gitu. Kayak Papayan, ada salah satu yang anaknya, bayangnya dari Pak Ucok itu. Sampai sekarang namanya tidak bisa dihilangkan dari kakak. Ahli warisnya, jadi dia selalu bermasalah di BPN. Oke. Nah kalau kami kebalikannya, ayah saya hilang dari kakak. Gitu. Ini hal-hal yang ini yang kami pengen negara tuh ada will untuk menyelesaikannya gitu. Oke. Oke, sejauh ini upaya apa yang sudah Anda lakukan, baik itu secara swadaya, artinya secara diri sendiri bersama dengan keluarga, atau menggandeng pihak lain? Oh, kita sebenarnya dibantu oleh kontras juga untuk keadvokasi ini. Cuman memang agak susah juga, karena di mendagri itu kan, kalau kita mau bikin sesuatu harus ada surat kematian. Sementara kita nggak punya surat kematian. Satusnya hilang ya? Satusnya hilang. Nggak ada status hilang itu di negara ini, masalahnya itu. Oke, begini deh. Itu. Bagaimana kemudian menurut Anda, pandangan Anda, rezim berganti rezim, penyelesaian kasus penculikan paksa sudah sampai tahap mana? Nggak ada sih, belum ada yang nyata. Jalan di tempat? Jalan di tempat semua. Makanya kalau saya boleh saran, itu harusnya tiga-tiga capres itu, disuruh tangga tangan kontrak politik, 100 hari pertama bisa nggak selesaikan gitu. Hitam di atas putih? Iya. Jangan kayak kemarin, itu kan Pak Prabowo juga nggak bisa jawab itu, ditanya apa jawab apa, lain-lain juga. Oke. Kita ajak berdiskusi ya, pandangan dari Mas Azwar. Apakah Anda sependapat? Apa pandangan Anda mengenai perdebatan yang terjadi, mengenai komitmen untuk penegakan kasus-kasus HAM masa lalu? Pertama begini, kita kan, saya sendiri itu pada tahun 98 itu merupakan pelaku juga sejarah. Tapi, kalau mau dipersingkat adalah hari ini, bahwa yang dibutuhkan oleh para korban hari ini adalah bagaimana kejelasan nasib mereka. Kepastian. Kepastian. Dan negara harus bertanggung jawab untuk itu. Bahwa di antara semalam kita lihat tiga capres ini, yang jelas-jelas dan terang-terangan mau menuntaskan persoalan ini dan posisinya jelas, kita bisa lihat itu di Bapak Ganjar Pranowo. Jelas. Ada hitam di atas putihnya atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi? Ya, itu akan di, apa namanya, secara tegas dan jelas, Ganjar Pranowo mengatakan, kita akan tuntaskan ini. Biar apa? Biar tidak ada lagi kemudian isu ini muncul setiap lima tahun sekali. Oke, kok saya menangkap kesan ini, ini bukan barang baru ya? Ini selalu semacam menjadi komunitas politik yang dimainkan dan dijual setiap kali pemilu. Apakah Anda melihat ini tidak mengarah kesalahan? Karena kesalahannya bukan pada kita, rakyat Indonesia, Mas. Ini kesalahannya pada negara yang tidak mau menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas. Harusnya negara selesaikan dong persoalan ini. Kita juga harus kasihan sebenarnya kepada Prabowo-nya sendiri. Iya dong, harusnya persoalan ini harus selesai sehingga kemudian tidak ada lagi kemudian yang mengatakan ini adalah persoalan politik. Bahwa ini adalah betul-betul persoalan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini. Prof. Ikrar, apakah betul kemudian sudah disinggung? Pak Prabowo semacam tersandra di sini. Dari tahun ke tahun dalam setiap agenda kontestasi pemilihan presiden, selalu saja hal-hal ini diungkit dan pada prakteknya kalau kita lihat secara politik masing-masing koalisi bisa saja ada dalam koalisi bersama dengan Pak Prabowo kemudian malah tiba-tiba menyerangnya. Ya begini ya, sebetulnya Pak Prabowo juga tidak boleh terlalu paranoia soal itu. Beliau juga jangan kemudian setiap ada pertanyaan mengenai pelanggaran HAM seakan-akan tertuju pada dirinya. Kalau kita perhatikan ya, kalimat-kalimat yang digunakan oleh paslo nomor tiga, itu kan yang dia tanya adalah jika Anda duduk di situ, duduk di situ berarti dia jadi presiden. Nah kemudian apakah ini kasus-kasus pelanggaran ini akan diselesaikan sampai kuntas ya, termasuk juga apakah Anda akan membantu mencari di mana itu kuburan dari 13 orang yang diculik dan hilang itu ya sehingga kemudian keluarganya bisa nyekar, bisa berdoa dan sebagainya. Kan itu pertanyaan dan itu tidak dijawab. Dia akan-akan, wah selalu setiap lima tahun ini menjadi komoditas politik dan sebagainya dan sebagainya. Dan memang terus terang ya, memang negara ini belum menyelesaikan semua kasus-kasus HAM berat ya. Anda tahu ya, di era reformasi itu di era presiden SBY misalnya kan, itu dibentuk KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Meniru Gaya Afrika Selatan. Tapi KKR itu ya, jangankan kemudian lanjut dengan misalnya pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan yang lain ya. Tapi ketika ini menjadi undang-undang saja, kemudian masuk ke MK, diminta untuk diperbaiki, malah kemudian dihilangkan. Itu KKR. Kemudian Anda lihat, Presiden Republik Indonesia dari eranya Gusdur, itu cuma Gusdur yang kemudian menghilangkan isilah, apa namanya itu, ekstapol ya, di dalam KTP. Tapi Anda lihat, pernahkah kemudian ada pengadilan-pengadilan yang benar-benar menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran itu secara judicial? Ini enggak ada, semuanya selalu ingin menyelesaikannya dengan non-judicial. Nah itu dia, sampai di sana. Tidak begitu naifkan kita kemudian menitik beratkan ini semua kepada Pak Prabowo, karena pada praktiknya rezim berganti rezim, kekuasaan berganti kekuasaan, semuanya ditanyai pada komitmen untuk penyelesaian kasus ini secara tuntas. Kita akan bahas satu lagi ya, Pak-Pak-Pak, tetap bersama kami, termasuk tetap bersama kami, Mas Hakim Hamdan, kami akan kembali satu lagi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!